Halo guys, aku akan melanjutkan cerita tentang alur film The Daily Life of the Importal King episode kedua. Bagi yang penasaran, simak ya. The Daily Life of the Importal King episode kedua ini menceritakan tentang masa kecil dari Wang Ling. Saat itu, ayah Wang Ling terlihat sedih. Dia kira Wang Ling tidak selamat. Namun dugaan itu salah, ternyata Wang Ling ketika lahir sudah bisa berjalan. Sin berpindah di rumah Wang Ling. Terlihat sang ayah sedang memberikan sebuah hadiah kepada Wang Ling. Hadiah tersebut berubah pedang pembunuh naga. Wang Ling yang bisa membaca pikiran dan hati seseorang pun mengetahui jika pedang yang ayah berikan itu ternyata palsu. Di saat sang ayah ingin memberikan pedang itu ke Wang Ling, ia takut jika kekuatannya dapat menghancurkan pedang naga tersebut. Dan membuat kedua orang tuanya malah bertengkar dan menimbulkan banyak masalah. Kemudian Wang Ling berpikir untuk menghadapi situasi tersebut. Akhirnya Wang Ling kecil memilih untuk mengumpol di celana untuk mengalihkan perhatian orang tuanya. Sejak kecil Wang Ling ini sudah mengetahui jika ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun ia memilih untuk tidak memperlihatkan kekuatannya tersebut. Hingga 10 tahun yang lalu, orang tua Wang Ling melihat kekuatan anaknya secara langsung. Saat itu Wang Ling sedang berperang melawan monster katak. Dan sejak saat itu, orang tua Wang Ling melakukan sebuah penyelidikan cara untuk mengendalikan kekuatan dari Wang Ling. Supaya bisa ke sekolah. Namun seiring berjalannya waktu, Wang Ling sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Dan kekuatannya pun semakin besar. Kemudian, sang ibu memberikan sebuah pil berwarna kuning yang harus diminum setiap hari. Untuk menekan kekuatan spiritual dari Wang Ling. Supaya kekuatannya lebih stabil. Kedua orang tua Wang Ling sudah melakukan banyak cara untuk menahan kekuatan Wang Ling. Kedua orang tua Wang Ling hanya ingin Wang Ling menjadi manusia biasa. Ibu Wang Ling tiba-tiba teringat Wang Ling kecil saat itu berusia 7 tahun. Saat itu Wang Ling kecil akan meniup-liup ulang tahun. Namun tiupan Wang Ling sangat kencang. Sehingga mengakibatkan semua yang berada di sekitar terbakar. Saat berusia 10 tahun pun, Wang Ling ketika itu akan bermain dengan teman-temannya. Namun karena kekuatan dari Wang Ling, teman-temannya sampai terpental. Sin berpindah di sekolah. Saat di sekolah, ternyata sedang diadakan sebuah pemilihan ketua kelas antara Chen Zhao dan Sun Rong. Sun Rong pun melakukan banyak cara supaya bisa mendapatkan banyak suara. Namun Wang Ling yang tidak tertarik dan tidak peduli pun dengan kegiatan tersebut memilih untuk pergi ke kantin. Untuk membeli mik remes kesukaannya. Saat tiba di kantin, ternyata tim sukses dari Sun Rong sedang melakukan kampanye. Dengan cara membelikan makanan secara gratis. Asalkan para murid memilih Sun Rong sebagai ketua. Namun Chen Zhao dan Guan Hong merasa itu merupakan hal yang curang untuk mendapatkan banyak suara. Namun tiba-tiba Sun Rong datang dengan cahaya yang sangat terang bersama dengan pengawalnya. Karena para cantiknya yang Sun Rong memiliki dan rayuan Sun Rong yang memikat akhirnya, Chen Zhao dan Guan Hong dan para murid lainnya mulai mendukung Sun Rong. Tiba-tiba Wang Ling memberikan suaranya yang akan ditukar dengan mik remes kesukaannya. Melihat hal itu, Sun Rong menjelaskan hanya ingin memberikan yang terbaik untuk sekolahnya. Dan karena perkataan Sun Rong itu, para murid pun merasa senang dengan kebaikan hati Sun Rong. Namun salah satu pengawal Sun Rong mendengar jika Sun Rong akan menggunakan teknik pesonanya. Wang Ling ternyata memberikan pil kuningnya untuk ditukar dengan 5 mik remes sebagai tanda terima kasih. Sin berpindah di dalam kelas. Ketika di dalam kelas, Guru Wang menjelaskan tentang larangan kuno yaitu teknik pesona. Yang di mana teknik tersebut dapat mengubah seseorang menjadi penggemarnya. Di sini Sun Rong merasa terkejut mendengar hal tersebut dan berpikir jika dia sudah ketahuan. Guru Wang juga bercerita jika dahulu ada seseorang yang bernama Xiaomeng. Yang memakai teknik pesona dan memiliki banyak pengikut. Iyalah yang pertama kali mempraktekkan teknik pesona. Cara kerja teknik pesona tersebut dengan cara memberi hadiah kepada seseorang secara langsung. Dan kemudian akan dibacakan sebuah mantra. Namun mantra tersebut tidak akan disadari oleh para korban. Mendengar hal tersebut, Wang Ling pun tersadar jika Sun Rong telah menggunakan teknik pesona. Kuang Ho pun bertanya dengan Guru Wang bagaimana cara mengatasi teknik pesona. Guru Wang pun menjelaskan jika teknik tersebut bisa menghilang. Jika ada seseorang dengan kekuatan superior bisa langsung dihancurkannya dengan kekuatan spiritualnya. Di sisi lain terlihat Wang Ling sedang menatap Sun Rong. Sun Rong pun merasa salting ketika ditatap oleh Wang Ling. Di sini Wang Ling menjelaskan sesuatu kepada Sun Rong. Namun Sun Rong malah salah mengartikannya. Dan malah memakan pil kuning yang Wang Ling berikan tadi. Ketika Sun Rong memakan pil tersebut mengakibatkan kekuatan Sun Rong pun menurun. Dan mengakibatkan semua murid terbebas dari teknik pesona. Guru Wang pun menyuruh Sun Rong untuk maju. Namun sebelum sampai ke depan, Sun Rong malah terjatuh. Dan untung saja Wang Ling segera menolongnya. Tapi Wang Ling malah melepaskan Sun Rong. Dan Wang Ling pun malah mempraktekan teknik pesonanya. Dan saat itu juga Guru Wang memilih Chen Chow sebagai ketua kelas. Setelah kelas berakhir, Guru Wang terlihat sedang menelpon seseorang. Untuk membicarakan tentang Wang Ling. Scene berpindah di mana terlihat Sun Rong masih merasa kesal karena tidak jadi ketua kelas. Tunggu kelanjutan dari The Daily Life of the Import Talking episode ketiga hanya di channel Devina Story ya guys. Xie xie Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.